Banu Alawi, bukan Bani, tapi Banu Alawi adalah keluarga terhormat atau syarif di Yaman. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirot. Sa Bejo Bejani Wongkang Lali, Isih Luweh Bejo, Wongkang Iling Lan Waspodo, dan tetap NKRI Harga Mati. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Judulnya ini Ba'alawi asli dari Yaman. Banu Alawi, bukan Bani, tapi Banu Alawi adalah keluarga terhormat atau syarif di Yaman. Sejarawan menyebut syarif untuk keluarga Banu Alawi, bukan karena ia keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok gitu? Tetapi karena memang mereka adalah keturunan Kahlan bin Sabak, yang merupakan penguasa Hadro Maut dari dinasti Kohton. Kahlan sendiri adalah saudara kandung dari Himyar bin Sabak. Keluarga Banu Alawi dinisbahkan kepada Alawi bin Ayan atau Al-Yan dalam riwayat lain. Hal ini seperti diriwatkan oleh sejarawan Yaman Al-Hamadari, wafat 344 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Iqlil memuat kisah-kisah negara Yaman dan Nasab Himyar. Dengan demikian juga disebut dalam kitab Jamha Ratul Ansabil Arab, kitab kumpulan Nasab orang Arab, karya Ibnu Hazm, wafat 456 Hijriah. Al-Hamadari berkata, Al-Hamadari berkata, Al-Hamadari berkata, As schaut Banu Alawi in kodot Banu Alawi. Al-Iqlil 36. Perhatikanlah kalimat, Dan sebagian dari syarif-syarif Bani Alawi Bani Alawi sejak dulu disebut Ashraf Bukan karena ia keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang terhormat Atau karena mereka keturunan Kahlan dari Bani Kohton Yang menguasai Hadro Maut di abad 4 sebelum Islam Alawi bin Ayan ini hidup satu masa dengan leluhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Husayn bin Kilat Nantinya keturunan Alawi bin Ayan ini disebut Banu Alawi Dan banyak melahirkan tokoh-tokoh besar dalam perjuangan Islam Dan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hadis Ibn Hazm menyebut keturunan Banu Alawi yang populer diantaranya adalah Yasid bin Khoes Yang menjadi sahibus surtoh atau kepala puisi Di masa Sayyidina Ali R.A Lihat Jamharul Angsabil Arab halaman 896 Al-Hamadhani menyebut Yasid bin Khoes ini sebagaimana disebut Ibn Hazm Kecuali itu Al-Hamadhani pula menyebut bahwa Khoes ini juga Diangkat Ali sebagai penguasa asfihan Lihat Al-Iqlil halaman 35 Nama lain yang populer dari keluarga Banu Alawi adalah Amr bin Salmah Al-Hamadhani Menyebutnya sebagai syarifan, nabihan, zuhinan, galiman Seorang syarif yang cerdas, penghafal yang kuat dan ahli bicara Ia termasuk orang dekat Sayyidina Ali Ketika Hasan bin Ali mengadakan perdamaian dengan Muawiyah Amr bin Salmah diutus Hasan bersama Muhammad bin Al-Ash'ad Untuk menemui Muawiyah Muawiyah sangat kagum kepada Amr Akan kelantangan dan kefasih hanya dalam bicara Juga akan kecerdasannya Muawiyah bertanya kepada Amr Apakah engkau dari keluarga Muawiyah Amr menjawab Ana Amr bin Salmah Al-Hamadhani Al-Arhabi Al-Alawi Aku adalah Amr bin Salmah dari Hamadan Kemudian dari Arhab, kemudian dari Banu Alawi Lihat Al-Iqlil halaman 36 Hamadan dan Arhab adalah dua buah kota di Yaman Di antara keluarga Banu Alawi juga dikenal sebagai para perawi hadis Di antara para perawi hadis dari keluarga Banu Alawi Seperti yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Azqolani Dalam kitab At-Tahdib Adalah Amr bin Salmah di atas Selain disebut Al-Azqolani Amr bin Salmah disebut juga Oleh Abi Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Al-Jarhuwad Ta'dil Disebut pula oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyarul Alami Nubala Dan Al-Khutib Al-Bahdadi dalam Tarikh Bahad Selain dari Amr bin Salmah Perawi hadis dari keluarga Banu Alawi Ada Amr bin Yahya Ia adalah salah satu guru dari Ibnu Abi Syaibah Demikian kisah tentang keluarga Banu Alawi di Yaman Yang dicatat oleh ulama abad keempat Hijriah Pertanyaannya Apakah Syarif Abu Jadid wafat 620 Hijriah Seorang ahli hadis yang disebut Kitab As-Sulub di abad ke-8 Sebagaimana keluarga Pak Alawi Ashraf dari Hadru Mahud Itu adalah merupakan Banu Alawi Yang disebut Al-Hamadani di abad ke-4 itu Jika benar Syarif Abu Jadid adalah Banu Alawi tersebut Maka ia bukanlah keturunan Nabi Muhammad S.A.W Lalu apakah keluarga para Habib itu adalah Banu Alawi tersebut Kemungkinannya sangat kecil Kenapa? Karena keluarga para Habib itu datang ke Hadru Mahud Diperkirakan baru abad ke-7 Hijriah Yaitu mulai dari Fakih Muqodam Atau ayahnya Bukan seperti yang terdapat dalam kitab-kitab para Habib Yang katanya hijrah di abad ke-4 Hijriah Kemungkinan besar Kitab As-Sulub ketika menyambungkan Nasab Syarif Abu Jadid kepada Ahmad bin Isa Adalah suatu kekeliruan riwayat Atau hanya ditambahkan oleh penyalin kitab tersebut Di abad ke-9 Sementara Al-Janadi pengarang kitab As-Sulub Tidak menyebutkannya Hal itu sangat memungkinkan Karena Al-Janadi sendirian dalam meriwatkan hal tersebut Tidak ada kitab yang semasa atau sebelum Al-Janadi Yang menyambungkan Nasab Syarif Abu Jadid kepada Ahmad bin Isa Kata Gus Rumel Kalimat Syarif itu menunjukkan Bahwa ia merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Realitasnya Kalimat Syarif atau Ashraf Dalam tradisi penulisan kitab sejarah Tidak melulu menunjukkan Ia keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seperti kutipan yang penulis Kutip dari kitab Al-Iqlil Di atas bahwa Banu alawi di Yaman adalah keturunan kahlan Dari Bani Kohton Penguasa Hadro Maut sebelum Islam Makin gundit makin tidak jelas Ini Nasab dari Banu alawi Tapi bukan Bani alawi Tapi Banu alawi Terima kasih Tetap NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih